Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah zharfiah Pembahasan kita kali ini adalah Pengembangan jumlah zharfiah bagian 1 Yaitu khobar muqaddam dan muptadak mu'akharnya disifati Jadi khobar dan muptadaknya semuanya diberikan tambahan keterangan sifat Sebelum kita masuk ke pembahasan Kita review terlebih dahulu tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab Masih ingat ya Kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan Al-jumlah al-mufidah Atau jumlah mufidah Nah jumlah mufidah ini ada 3 macam Yang pertama Al-jumlatul ismiyatu Atau jumlah ismiyah Kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda Yang kedua Al-jumlatul fi'liyatu Atau jumlah fi'liyah Yaitu kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il Dan yang ketiga adalah Al-jumlah az-zorfi'yah Atau jumlah zorfi'yah Yaitu kalimat yang diawali oleh huruf jer atau zorof makan Pembahasan tentang jumlah zorfi'yah Jumlah zorfi'yah adalah setiap kalimat atau al-jumlah Yang diawali oleh huruf jer atau zorof makan Contohnya Fil masjidi muslimun Di dalam masjid ada seorang muslim laki-laki Kalimat ini termasuk jumlah zorfi'yah Karena diawali oleh huruf jer Nah yang termasuk huruf jer diantaranya Min ila an'ala fi'bi'kali Dan yang termasuk utoraf makan Yaitu Amama, waro'a, tahta, fauqo, janiba, hawla, dan baina Masih ingat lagunya ya Min ila an'ala fi'bi'kali Amama di depan Waro'a di belakang Tahta di bawah Fauqo di atas Janiba di samping Hawla di sekitar Baina di antara kita semua Sekarang contoh dari jumlah zorfi'yah Dan rumusnya Jadi contohnya adalah Fil masjidi muslimun Di dalam masjid ada seorang muslim Jadi rumusnya adalah Kharful jer atau turuf makan di awal Disambung dengan isim Kemudian bertemu dengan isim kembali Sebagai muptadaknya Jadi rumusnya adalah Huruf jer atau turuf makan Plus isim Plus isim Yang pertama menjadi khobar Yang disebut dengan khobar muqaddam Atau khobarnya diawalkan Dan yang kedua adalah Muptadak muakhor Ini muptadaknya atau subjeknya diakhirkan Sekarang kita masuk ke pembahasan Pengembangan jumlah zorfi'yah bagian 1 Ya ini khobar muqaddam dan muptadak muakhornya disifati Contoh pengembangan jumlah zorfi'yah Yang dikembangkan Atau yang diberikan tambahan keterangan sifat Misalnya Fil masjidi al kabiri muslimun solihun Di dalam masjid yang besar Ada seorang muslim laki-laki yang soleh Jadi tadi kalimat fil masjidi muslimun Dikembangkan kalimatnya Ya ini diberikan tambahan keterangan sifat Menjadi fil masjidi al kabiri muslimun solihun Masjidnya ditambah keterangan sifat yang besar Dan muslimnya diberikan tambahan keterangan sifat yang soleh Jadi khobar muqaddamnya ditambah keterangan sifat al kabiri Dan muptadak muakhornya ditambah keterangan sifat solihun Jadi muptadak khobarnya semuanya diberikan tambahan keterangan sifat Dan ingat sifat itu kuncinya Mengikuti yang disifati Jika yang disifati ada alif lamnya Maka sifatnya juga ada alif lamnya Dan jika yang disifati tidak ada alif lamnya Maka sifatnya juga tidak ada alif lamnya Dan sifatnya boleh kalian rubah-rubah Misalnya Fil masjidi al masjuri muslimun alimun Di dalam masjid yang terkenal ada seorang muslim yang alim atau pandai Keterangan sifat bisa dirubah-rubah Sesuai dengan keinginan kalian Sekarang kita masuk ke contoh Pengembangan jumlah zurfiah 1 Muptadak Muftadak Untuk muptadaknya Jadi beberapa contoh dari pengembangan jumlah zurfiah 1 Fil masjidi al kabiri muslimun solehun Jika muptadak muakharnya diganti dengan musana atau dua orang Maka menjadi Fil masjidi al kabiri muslimani solehani Di dalam masjid yang besar Ada dua orang muslim laki-laki yang soleh Jika diganti jama' Fil masjidi al kabiri muslimuna solehun Di dalam masjid yang besar Ada beberapa atau banyak muslim laki-laki yang soleh Bisa dipahami ya Bagaimana perubahan pengembangan jumlah zurfiah bagian 1 Sekarang kita lanjutkan Bagaimana jika subjeknya atau muptadaknya Mu'annas atau perempuan Contohnya Fil masjidi al kabiri muslimatun solehatun Di dalam masjid yang besar Ada seorang muslimah Perempuan yang soleha Jika musana atau dua orang Maka menjadi Fil masjidi al kabiri muslimatani solehatani Di dalam masjid yang besar Ada dua muslimah yang soleha Kemudian jika jama' Maka kalimatnya menjadi Fil masjidi al kabiri muslimatun solehatun Di dalam masjid yang besar Ada beberapa atau banyak muslimah perempuan yang soleha Bisa dipahami ya Nah untuk menguatkan pemahaman Kita masuk ke contoh berikutnya Tentang pengembangan jumlah zurfiah bagian 1 Misalnya kalimatnya Kita rubah Dari kata Fil masjidi al masjidi talibun Di dalam sekolah ada Siswa lelaki-lelaki Sekarang ditambah keterangan sifat Fil masjidi al masjidi al masjidi al masjidi talibun alimun Di dalam sekolah yang terkenal ada seorang murid yang alim atau pandai Karena madrosa ini adalah bentuk mu'anas atau perempuan Maka sifatnya perempuan Sedangkan tolibun karena ini laki-laki Maka sifatnya juga berbentuk laki-laki atau mudakar Filma diurusati al-meshurati tolibun alimun Di sekolah yang terkenal ada murid laki-laki yang pandai Jika muridnya diganti dua maka menjadi Filma diurusati al-meshurati tolibun alimun Di sekolah yang terkenal ada dua murid laki-laki yang pandai Jika jama' filma diurusati al-meshurati tolibun alimun Ingat karena murid adalah jama' taksir maka jama'nya tolibun bukan tolibuna Di dalam sekolah yang terkenal ada beberapa atau banyak murid yang pandai Sekarang jika muridnya berbentuk mu'anas atau perempuan Kalimatnya Filma diurusati al-meshurati tolibun alimun Di sekolah yang terkenal ada seorang murid perempuan yang pandai Jika musana atau dua orang Filma diurusati al-meshurati tolibatun alimun Jika jama' filma diurusati al-meshurati tolibatun alimun Bisa difahami ya bagaimana contoh pengembangan jumlah zurfiah bagian 1 Sekarang kita tambahkan contoh umum pengembangan jumlah zurfiah bagian 1 Kali ini kita gunakan zuraf makan atau kata yang menunjukkan tempat Contohnya Di depan sekolah yang terkenal ada sebuah pohon yang besar Jadi subjeknya adalah sebuah pohon Sekarang jika pohonnya dua maka menjadi Di depan sekolah yang terkenal ada dua pohon yang besar Jika pohonnya banyak Jadi bagaimana perubahan murid musana jamaknya sudah bisa dipahami ya Sekarang contoh berikutnya Menurunkan zuraf makan janiba Janibal madurasati al-meshurati hadiqotun wa si'atun Di samping sekolah yang terkenal ada taman yang luas Jika tamannya kita ganti dengan dua maka menjadi Janibal madurasati al-meshurati hadiqotun wa si'atun Di samping sekolah yang terkenal ada dua taman yang luas Jika banyak Janibal madurasati al-meshurati hadiqotun wa si'atun Di samping sekolah yang terkenal banyak taman yang luas Bisa dipahami ya bagaimana penambahan sifat pada khobar muqoddam dan muptada mu'akhornya Sekarang kita masuk ke insya' pasif Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Soal pertama Di dalam masjid yang besar ada seorang muslim laki-laki yang rajin Dua Di belakang dapur yang kecil ada seorang pembantu perempuan yang sabar Tiga Di samping mobil yang besar ada seorang turis laki-laki yang tampan Keempat Di depan rumah yang besar ada seorang penjaga perempuan yang kuat Lima Di depan pasar yang luas ada seorang pedagang laki-laki yang jujur Silahkan dipahus dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab Selamat mencoba Jika sudah sekarang kita masuk ke tugas berikutnya Berupa muqtada mu'akhor bentuk muslim laki-laki yang rajin Kedua Di belakang dapur yang kecil ada dua pembantu yang sabar Tiga Di samping mobil yang besar ada banyak turis laki-laki yang tampan Keempat Di depan rumah yang besar ada banyak penjaga perempuan yang kuat Kelima Di depan pasar yang luas ada dua pedagang laki-laki yang jujur Silahkan dipahus dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab Selamat mencoba Jika sudah sekarang kita masuk ke uji pemahaman Pilihlah jawaban alif, bak, jim, atau dal yang paling tepat Soal pertama Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah zorfiah Alif al-muslimu dakhola Bak janibal masjidi muslimun Jim jalasa al-muslimu dal al-muslimu zahaba Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedua Di dalam kantor yang besar ada kepala sekolah yang rajin Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Fil-idarati al-kabirati muziyon mujtahidun Bak fil-idarati al-kabirati siasyun mujtahidun Jim fil-idarati al-kabirati tabibun mujtahidun Dal fil-idarati al-kabirati mudirul madurasati mujtahidun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketiga Rumusan jumlah zorfiah adalah Alif isim plus isim Bak fil plus fa'il Jim isim plus fil Dal harfuljer atau zorof makan Plus isim plus isim Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keempat Fil-idari al-wasi'i talibun zakiun Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Di lapangan yang luas ada murid laki-laki yang cerdas Bak di halaman yang sempit ada penjaga yang kuat Jim di samping kelas yang panjang ada taman yang indah Dal di dalam sekolah yang terkenal ada lapangan yang luas Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kelima Jumlah zorfiah adalah setiap kalimat yang diawali oleh Alif isim Bak fi'il Jim fa'il Dal harfuljer atau zorof makan Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keenam Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah zorfiah Alif At-tolibu as-salihu al-alimu jalasa Bak At-tolibu al-mujtahidu fil-fasli Jim Fil-fasli an-nazifi talibatun jamilatun Dal At-tolibu as-salihu dakhala Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketujuh Di dalam pasar yang terkenal ada penjual yang rajin Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Fil-fisuki al-masyuri bai'un mujtahidun Ba Fil-funduqi al-masyuri harisun mujtahidun Jim Fil-jaibi al-masyuri fulusun kathirun Dal Fil-maidani al-masyuri ashkariyun khawiyun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedelapan Fil-gur-fati an-nazifati mudhi'un jamilun Jika muptadak mu'akhurnya dirubah ke bentuk mu'annas satu perempuan menjadi Alif Fil-gur-fati an-nazifati mudhi'atun jamilatun Ba Fil-gur-fati an-nazifati mudhi'una jamilun Jim Fil-gur-fati an-nazifati mudhi'ani jamilani Dal Fil-gur-fati an-nazifati mudhi'atun jamilatun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesembilan Di samping jalan yang besar ada pedagang yang soleh Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Jani basyari'i al-kabiri tajirun salihun Ba Jani basyari'i al-kabiri syurati'un salihun Jim Jani basyari'i al-kabiri mudhi'un salihun Dal Jani basyari'i al-kabiri suhafi'un salihun Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesepuluh Fil-makhfalloti al-jadidati kitabun kabirun Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Di dalam tas yang mahal ada polpen yang banyak Ba Di dalam tas yang baru ada kitab yang besar Jim Di dalam tas yang besar ada uang yang banyak Dal Di dalam tas yang kecil ada perawat yang kecil Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Alhamdulillahirrabbilalamin Syukuran kathiran ala ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh